Intro Dianggap tidak efektif pencarian korban kapal motor Sinar Bangun akhirnya dihentikan atas kesepakatan dengan keluarga korban. Penghentian operasi pencarian ditandai dengan prosesi tabur bunga. Saat ini Anda bisa melihat bahwa bunga yang ada di sini merupakan bunga yang akan segera ditaburkan ke perairan dan otoba. Bunga-bunga inilah nanti yang akan menjadi bagian dari prosesi penutupan pencarian KM Sinar Bangun. Di belakang saya saat ini adalah merupakan keluarga korban yang nanti juga bersama-sama dengan pejabat terkait Untuk kemudian berusaha melaburkan bunga bersama-sama dengan pejabat terkait. Saat ini Anda bisa melihat, ini adalah detik-detik Momen bersejarah yang mana bunga akan segera ditabur oleh Menko Kemaritiman Nuhut Binsar Panjaitan Bupati Simalungun JR Saragi Kapolda Sumatera Utara Irjen Polus Waterpau Wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga turut hadir Bupati Samosir di sana secara provisional sudah menaburkan bunga yang apakah ini artinya proses pencarian sudah tidak dilakukan lagi terhadap 164 korban yang hingga saat ini masih hilang. Pak Luhut kita sambil berbincang Pak Pak Proses penaburan bunga hari ini apakah sekaligus rangkaian menutup perpanjangan masa pencarian? Tidak juga, jadi kalau resmi ya tapi kami sudah janji tadi bahwa Mas Sarnas yang ada di sini masih tetap akan bekerja Masih tetap akan bekerja ya Pak ya Pak apa saja kendala yang ditemukan oleh tim yang dilaporkan kepada Anda Anda tadi sempat berkoordinasi dengan seluruh tim Mas Sarnas Pak? Ya cuaca waktu awalnya tapi sekarang saya kira akan sudah lewat cuaca waktu tim yang 4 sampai 3 meter yang memang sulit dan keterbatasan alat juga pada awalnya tapi sekarang saya kira kalau kita lihat tadi tim work dari Basarnas dari Pemda Samosir Pemda Simalungun terus kemudian polisi TNI Marinir Marinir tadi apa KNKT itu juga saya kira bekerja sangat baik apakah sampai saat ini Pak kita sudah sampai pada level terkuat pada negara ini level terbaik kita dalam proses pencarian Pak? itu belum kalau ini kan ada keterbatasan teknologi juga karena di darat ya ini kan tidak di laut baru pertama kali karena terdalam pernah kita lakukan baru 50 meter waktu Air Asia betul sekarang ini kan 650 meter lebih jadi kita masih coba apa yang masih bisa kita lakukan tapi tentu kita juga sadar tidak sederhana itu kita lihat sekarang keluarga lagi nambur maaf ada nangis tapi ya saya berharap dari mereka tadi juga semua sepakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah sudah baik maksimal dan mereka juga terima kasih terhadap apa yang dilakukan pemerintah Pak secara emosional Anda juga punya kedekatan dengan warga disini Pak tentu saja Pak ya gimana ya berdoa juga tadi ya sedih lah begitu karena kok bisa terjadi begini doa dari karyanya nangis Ibu itu ya itu ya sudah mau diapakan Tuhan punya kendak bagaimana meyakinkan mereka sebetulnya Pak bahwa negara sudah melakukan yang terbaik hingga pada akhirnya mereka harus merelakan mereka-mereka yang sudah ya mereka sudah merelakan sudah tidak ada masalah kalau itu sih jadi kita tinggal sekarang mengurus anak-anaknya yang apa yang ditinggalkan Bapaknya tadi saya sudah berbicara dengan Bupati Samosir, Bupati Simalungun, Karo, Tobasa kita akan uruskan saya pribadi dengan foundation saya juga akan melakukan jadi kalau soal anak-anak sekolah kita jaminlah tidak akan ada masalah dia menjadikan bagaimanapun kehilangan besar mereka ada satu keluarga yang saat ini anda melihat Mirsa bagaimana secara emosional mereka menaburkan bunga keluarga-keluarga tentu saja sangat berat bagi mereka untuk melepas keluarga mereka yang hingga saat ini kondisinya belum diketahui ini belum diketemukan di dasar Danau Toba duka yang sangat mendalam tentu saja kami rasakan disini secara emosional begitu ekspresif ada bisa melihat mereka yang merasakan kepedihan yang begitu mendalam satu demi satu kami harus melihatkan kepada mereka Anda melihat kesedihan yang begitu luar biasa tentu saja dialami oleh keluarga korban yang ada disini mereka harus merelakan keluarga yang mereka sayangi keluarga yang mereka cintai di perairan Danau Toba duka yang mendalam kami rasakan disini penghentian pencarian juga ditandai dengan peletakan batu pertama monumen korban KM Sinarbangun di sekitar Pelabuhan Tigeras Oros Pak Bupati Oros Apa kabar Pak? Baik Kami dari skandal AINUS dari Jakarta Pak ingin mengucapkan duka yang mendalam atas apa yang terjadi pada warga Anda Pak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Baik, pertama-tama Kabupaten Simalungun berduka di mana ada 164 masyarakat Sumatera Utara yang tenggelam di Danau Toba ini kebetulan di Kabupaten Simalungun yang berangkat dari Samosiri Sampai hari ini yang 164 ini belum ditemukan termasuk kapalnya Tidak adalah orang yang hampir setiap hari Pak mengunjungi posko-posko yang ada disini apa sebetulnya yang tentu saja selain mereka berharap bahwa keluarganya akan dikembalikan apa saja keluhan yang disampaikan langsung kepada Pak Bupati dari warga yang keluarganya Yang pertama, keluhan itu sama juga dengan keluhan kita kita sangat mengharapkan bagaimana caranya menemukan jenazah itu Keluarga korban juga sama Pak Bupati, kapan nih keluarga kami, bapak kami, adik kami, mamak saya? Ini tentu duka yang kita rasakan bersama Pak Bahwa duka di Danau Toba bukan hanya duka keluarga kita warga kita yang tinggal disini Namun duka kita bersama duka Indonesia Pak Anda melihat apakah seluruh unsur sudah bergerak Pak untuk melakukan yang terbaik Pak untuk menemukan 164 secara visual koordinatnya sudah ditemukan ada gambarnya Pak kita berharap sedikit lagi saja bisa tidak ini diangkat bisa tidak ini dikembalikan kepada keluarga mereka Baik secara ilmiah kami beberapa kali selalu rapat sebenarnya kalau kita bilang bisa karena ini kedalamannya adalah 450 meter kedalaman kita selalu berkoordinasi kepada keluarga korban kalau kapal ini ditarik dipaksa risikonya cukup tinggi mungkin jenazah yang ada di dalam pun hancur tidak dikenalin itulah maka kita siapkan satu monumen monumen ini keluarga besok datang untuk membuat acara kalau dia Kristen secara Kristen Muslim secara Muslim istilahnya itu pemakaman Pak Anda sudah menyebutkan monumen Anda adalah orang yang berharap sekali menginspirasi bahwa monumen ini akan segera didirikan Pak bisa kita lihat lokasi boleh ayo kita lihat jadi di tempat ini akan didirikan monumen itu Pak? jadi disinilah nanti didirikan monumen seluruh keluarga korban itu kita undang ke sini kita sesuaikan dengan acara kegiatan spiritual kepercayaannya masing-masing dengan dibangunnya monumen ini saya mengharapkan monumen ini juga bisa satu saat untuk tempat wisata wisata orang datang ke sini untuk mengobati kerinduan dan tidak akan takut kepada Danutoba ini jangan merasa trauma Pak selain monumen yang Anda dirikan Pak Anda juga memberikan kompensasi dari Pempat Simalungun termasuk juga akan digabungkan dengan jasa marga Pak betul berapa sebetulnya yang disiapkan dan bagaimana kemudian Pak rupiah-rupiah ini dan monumen ini bisa menggantikan melipur lara mereka sebetulnya yang sudah kehilangan Pak baik yang pertama Kita akan memberikan santunan dari pemerintah daerah Kabupaten Simalungun itu 2 juta per satu orang korban Jadi kalau dia 7, 7-7 nya kita kasih Yang kedua itu ada dari Kementerian Sosial 15 juta Yang ketiga dari ansuransi 50 juta Tapi kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun terus terang aja Kemarin juga sudah ada satu orang yang kebetulan dia adalah selamat SMP mau masuk SMA Saya sudah janjikan untuk menyekolahkan dia di sekolah SMA Evarina Dan ini juga masih saya cari terus Kalau ada keluarga korban yang tidak mampu kami akan urusin untuk sekolah dia Baik kuliah SD, SMP, SMA Karena kami juga ingin anak-anak dari korban ini bisa mengenyam pendidikan Dan bisa kelak juga untuk berguna bagi bangsa dan negara ini Pertanyaan terakhir saya Pak Monumen ini juga menjadi pengingat bagi kita insiden dan tragedi ini Bahwa pelabuhan-pelabuhan kita akan semakin diperkuat Utamanya di tiga arah sepanjang Kapal, pengusaha kapal, safety-nya Dan seperti apa ini akan bisa diperbaiki kelak Pak Baik Saya sudah menitahkan kadis perhubungan pertama Untuk mendata dulu kapal Khususnya di Kabupaten Simalungon Kami akan percepatan Yang pertama Saya sudah koordinasi sama Bas Arna Saya ada alat Alat deteksi namanya Dan ini nanti akan dipasilitasi oleh PMK Simalungon dari APBD Alat ini ditaruh di kapal Apabila dia di kemudian hari terjadi tenggelam Kita tahu di mana tenggelamnya Pertama Yang kedua Kita fasilitasi juga dengan radio Sehingga ada patroli kita Perhubungan selalu mengkontek kapal ini Posisinya koordinat berapa Sehingga pengemudi-pengemudi kapal ini Kita kasih pendidikan Kita kasih pelatihan Kita kasih safety-nya Dan kita akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan Termasuk KNKT Supaya ke depan ini Betul-betul orang merasa nyaman Begitu juga pelabuhan-pelabuhan kita yang di sini Kita akan tata Selama ini kan kita menganggap Bahwa ini punya provinsi Punya pusat Tapi bagi saya sekarang bukan itu Karena ini berada di Kabupaten Simalungon Saya bertanggung jawab moral Untuk memperbaiki Menata Sehingga siapapun yang datang ke Kabupaten Simalungon ini Mereka merasa nyaman Terima kasih Pak JR Saragi Bupati Simalungon Kita berdiri persis di atas Tanah yang akan menjadi monumen Pengingat tragedi yang terjadi Di Danau Toba Yang kita harapkan tidak akan pernah terulang lagi Dalam sejarah Republik ini Isi daripada kapal itu berlayar dari mana Masa sih membawa penumpang Lima kali kapasitas yang selayaknya Bukankah ini memang segala dibunuh Oleh si pihak pengelolaan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!